Sinetron anak band yang dibintangi Stefan William dan Natasha Wilona tayang sejak 5 Oktober 2020 lalu Seperti diketahui Stefan dan Natasha Wilona pun pernah berpacaran sebelum akhirnya Stefan menikah dengan Celine Evangelista Melihat sang suami beradu akting kembali dengan sang mantan Celine mengaku tak cemburu Bahkan atas usul Celine pula lah akhirnya Stefan dan Natasha Wilona bisa bermain sinetron bersama lagi Melihat sang suami bermesraan dengan Natasha Wilona di adegan sinetron anak band Celine ternyata merasa biasa saja Celine mengungkap mereka saling profesional dalam bekerja Celine bahkan menyebut Stefan dan Wilona adalah aktor dan aktris terbaik di Indonesia Stefan William mengatakan sang istri yang pertama kali mengusulkan adu akting kembali dengan Natasha Wilona Dukungan Celine kepada Stefan William tak sampai di situ saja Pada story Instagramnya yang diunggah kala itu Celine Evangelista terlihat menghampiri Stefan William di lokasi syuting Celine juga terlihat membawa serta putranya dari hasil pernikahannya dengan Stefan William Selain itu Celine juga terlihat membagikan hadiah kepada pemain anak band yang lain Seperti Angga Putra dan juga turut memberikan kejutan ulang tahun kepada Yulita Pallar yang tengah berulang tahun pada kala itu Namun sayang tampaknya Celine tak tertarik bertemu dengan Natasha Wilona di lokasi syuting tersebut Padahal Celine dan Wilona tengah berada di lokasi yang sama Begitu pula dengan Natasha Wilona yang tak terlihat menyambut kedatangan Celine tersebut Celine dan Natasha Wilona nampaknya masih sama-sama merasakan canggung Sehingga walaupun di lokasi yang sama Baik Wilona maupun Celine lebih memilih untuk menghindar dan tidak bertemu Semoga seiring berjalannya waktu Celine dan Wilona bisa bersilaturahmi dengan baik Seperti halnya Stefan dan Natasha Wilona Nah gimana nih guys menurut pendapat kalian tulis komentar kalian di bawah ya Demikian kabar terbaru hari ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian